Halo 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 warga YouTube dimanapun kalian berada balik lagi di Fisci Lane kali ini kita akan membahas gimana sih cara membuat mod GTA 5 banyak para youtuber GTA 5 atau youtuber game menggunakan mod GTA 5 versi Indonesia itu gimana sih cara membuatnya nah makanya itu saya akan ngasih tahu buat kalian yang mau membuat mod GTA 5 sebelum kita mulai saya minta untuk kalian untuk subscribe channel ini jika belum dan jangan lupa di like comment dan di share ya oke 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 kita akan mulai videonya gimana sih cara membuat mod Oke sebelum kita ngasih tahu cara gimana membuat mod kita pasti harus menyediakan peralatannya apa aja peralatannya ya kita akan membahasnya juga ya yang pertama pasti kalian harus punya komputer atau laptop untuk menjalankan GTA 5 ini minimal kalian kalian harus mempunyai komputer atau laptop dengan speknya processor Core 2 Duo 2,4 GHz dan RAM nya 4GB OS nya kalau nggak Windows 7 8 atau 10 dan harddisk minimalnya 120GB aja karena spasenya untuk game ini adalah 70 gigaan dan VGA minimal 1 GB 128 bit yang kedua pasti kalian harus mempunyai game nya percuma kalau kalian mau main tapi kalian enggak punya game kalian bisa download atau beli kasetnya atau bisa juga minjem ke teman atau apalah gitu pokoknya harus punya lah yang ketiga kalian harus punya open for kalian bisa download nanti akan kasih deskripsinya di bawah kenapa harus punya ini karena mode kalian akan masuk ke sini dan bisa harus di ekstrak juga ke sini oke dan yang keempat kalian harus punya tekstur tool kita ini gunanya untuk tekstur jadi kalian bisa mengimpor dan export tekstur-tekstur yang ada di GTA 5 memakai aplikasi ini oke yang kelima kalian harus punya aplikasi Photoshop terserah kalian mau pakai Photoshop versi berapa aja mau CS3 CS4 CS5 CS6 atau yang terbaru juga tidak apa yang penting kalian punya ini gunanya untuk mengedit tekstur dan lain-lainnya juga oke nantinya di channel saya ini akan saya berikan sebuah tutorial lagi untuk gimana sih cara membuat mod kayak mobil motor sawat atau gedung-gedung properti yang ada terus ada juga orang-orangnya gimana cara membuatnya nanti akan saya kasih videonya dan jangan lupa di komen di video ini karena saya juga pengen tahu apakah kalian ingin juga belajar modding kalau iya silahkan tulis komentar kalian di bawah ini oke dan nantinya dari request on temen-temen akan saya buat videonya seandainya kalian mau minta kita diajarin buat ngemot bikin motor atau mobil atau orang nanti saya akan buat tutorialnya oke makasih banget udah nonton video ini dan jangan lupa di subscribe supaya kalian bisa mendapat update video dari channel Whiskeyland Oke sampai jumpa di video-video berikutnya dadah